Hai Sobat Berkebun, pada video kali ini kami akan memberikan informasi tentang varietas alpukat apa saja yang cocok untuk ditanam di dataran rendah. Beberapa jenis alpukat yang habitatnya di dataran tinggi terkadang menjadi lemah dan kurang produktif jika ditanam di daerah dengan elevasi di bawah 300 mdpl. Bahkan beberapa di antaranya ada yang tidak bertahan hidup atau mengalami pertumbuhan yang sangat lama. Untuk itu, kami berikan saran bagi sobat semua yang hendak mengebunkan alpukat skala besar di dataran rendah. Sebelumnya, bagi Anda yang belum subscribe channel kami, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan share video kami sebanyak-banyaknya, agar kami terus bersemangat memberikan tips dan informasi menarik seputar berkebun. Berikut beberapa varietas alpukat yang paling cocok ditanam di dataran rendah. Yang pertama, alpukat mickey. Alpukat mickey adalah alpukat unggul asal Cipedak, Jawa Barat. Alpukat ini tetap tumbuh dan berbuah saat ditanam pada elevasi 10 hingga 1.800 meter di atas permukaan laut. Namun, optimalnya hanya sampai ketinggian 900 meter saja untuk menghasilkan buah yang bagus. Alpukat mickey memiliki kualitas buah yang sangat sempurna pada saat ditanam di dataran rendah pada elevasi 50 hingga 300 mdpl. Karena alpukat mickey memiliki tingkat ketahanan terhadap cuaca yang ekstrim, sehingga menghasilkan buah yang sangat istimewa, dengan rasa enak, gurih, dan tekstur yang lembut dan pulen. Lebih lengkapnya, Anda bisa menonton video kami tentang kelebihan dan kekurangan alpukat mickey. Yang kedua, alpukat aligator. Alpukat aligator dikenal dengan nama alpukat yang super genjah dan mudah berbuah. Buahnya bisa mencapai 1,5 kg per biji, meskipun ditanam di dalam pot, karena alpukat aligator merupakan jenis alpukat yang genjah dan mudah berbuah. Alpukat aligator ini memang jenis alpukat spesialis dataran rendah. Alpukat jenis ini adaptif sampai ketinggian 700 mdpl, akan tetapi optimalnya hanya pada elevasi 100 hingga 400 mdpl, untuk mendapatkan buah yang paling maksimal dari segi rasa maupun jumlahnya, sehingga akan menghasilkan buah yang lebih banyak apabila ditanam di dataran rendah. Untuk info lebih lengkap mengenai alpukat aligator ini, sobat berkebun bisa tonton video kami yang berjudul Kelebihan dan Kekurangan Alpukat Aligator. Yang ketiga, Alpukat Kendil Beberapa informasi yang kami terima tentang asal-usul Alpukat Kendil memang simpang siur. Ada yang bilang bahwa alpukat ini merupakan persilangan antara Alpukat Kendal dan Alpukat Gunung Pati. Ada yang bilang alpukat ini dinamakan kendil karena bentuknya yang ngendil atau sebesar kendil. Ada juga yang mengatakan Alpukat Kendil ini merupakan alpukat introduksi luar negeri, yaitu Alpukat Markus, karena ciri-ciri fisik yang sama persis pada identifikasi buah dan tanamannya. Namun yang sudah kami pastikan adalah Alpukat jenis ini sangat cocok di dataran rendah. Alpukat Kendil adaptif sampai ketinggian 900 mdpl, tetapi optimalnya hanya sampai ketinggian 400 mdpl saja. Meski buah Alpukat Kendil tampilannya lebih bagus ketika ditanam di dataran tinggi, namun dari segi produktivitas, kegenjahan, dan rasa buah akan lebih maksimal dan mencapai titik kesempurnaan pada saat ditanam di dataran rendah. Sehingga Alpukat Kendil juga kami rekomendasikan untuk ditanam di dataran rendah. Yang keempat, Alpukat Kelut. Alpukat Kelut juga merupakan varitas Alpukat yang cocok ditanam di dataran rendah, yakni pada elevasi 50 hingga 250 mdpl. Alpukat Kelut atau Alpukat Subang merupakan Alpukat yang sangat genjah, bahkan tingkat keberhasilan buahnya sangat tinggi. Jadi Alpukat jenis ini bisa dengan mudah berbuah di dalam pot. Meskipun Alpukat Kelut toleran dan adaptif sampai ketinggian 700 mdpl, akan tetapi kami menyarankan penanaman Alpukat Kelut di wilayah dataran rendah saja, karena memiliki kualitas buah yang bagus ketika ditanam di dataran rendah. Untuk informasi lebih jelas tentang Alpukat Kelut ini, nanti akan kami buatkan video tentang kelebihan dan kekurangan Alpukat Kelut. Selain keempat jenis Alpukat tersebut, masih banyak jenis-jenis Alpukat yang cocok ditanam di dataran rendah, yang belum bisa kami kupas dalam video kali ini. Demikian informasi yang dapat kami berikan, semoga bermanfaat dan jadi referensi bagi sobat semua yang hendak menanam atau mengebunkan Alpukat di dataran rendah. Sekian, mari berkebun dan terima kasih.